Hai hai guys kembali bersama gua Lutfi Ridho kamu jago sekali Hai guys pewet me pada video kali ini gue akan share tutorial cara buat video cd-cd kita kasih langsung tentunya menggunakan lagu DJ yang viral di tiktok kalau bisa lihat di judulnya ya kasihnya seperti ini mati kewan jika ganteng doang nonton kagak di subscribe Janda subscribe jika sudah melihat hasilnya langsung aja kita tutorialnya dibiasa buat proyek baru dan jika sudah kalian masukkan audio dan video yang sudah kita harus di deskripsi jika sudah kalian masukkan ini langgupakan detik bitnya sampai akhir jika sudah tambahkan lagi foto kalau kita tambahkan foto dulu ya kita tambahkan foto dulu terlalu foto dulu kita sini aja udah pas arah sudah pas kita potong fotonya oke kemudian tambahkan lagi foto kita panjangkan sampai disini 122 kita potong lagi untuk kali ini kita buat yang sangat simple ya kita tidak jidup yang yang very very simple mungkin terlalu simple ntar oke oke kita jangan sampai disini kemudian kita potong foto kita sudah pas kita potong-potong lagi kita sudah pas kita potong-potong lagi nah kemudian di alas ini tambahkan efek distorsion atau war silas atau ubin aktifkan mirror tambahkan lagi efek dimuffer transform yang skillet atau mengambing angle kita ubah ke 90 seperti biasa frekuensinya ke 1 dan itu tumpahkan 0 kasih keyframe untuk ke kanan keyframe lagi kita kasih ke 350 menekan kiri kurpak kasih seperti ini copy kurpak tambahkan lagi efek kita ke distorsion atau war mirror matikan tambahkan lagi efek dimuffer transform swing atau ion oke frekuensi kita atur ke 11 angle satu kita kasih keyframe ubah ke 7 menekan kiri ubah ke 0 menekan kanan pastai kurva yang kedua kasih keyframe ubah ke 2 menekan kiri ubah lagi ke 0 menekan kanan kemudian kita pasang kurva mematikan efeknya tambahkan lagi efek di blur motion blur kita kasih aja ke sekitar 30 tambahkan lagi efek di color and light expose curhat agama kasih keyframe di akhir keyframe lagi kita kasih ke 150 menekan kiri pasang kurva kemudian kita copy efek kita duplikat dulu kemudian sudah di duplikat dengan atasnya ini kita kasih efek zoom oke seperti biasa kasih ke 2000an menekan kanan kemudian dengan 4CT kasih keyframe di awal ubah ke 0 menekan kanan keyframe kemudian juga kita paste kasih duplikat nah ini di output yang atasnya kita kasih keyframe kita salah keyframe di efek zoom bentukkan kiri keyframe lagi ubah ke 2000an bentukkan kanan bulendingnya perciti kasih keyframe di awal ubah ke 0 keyframe kita bentukkan ke kanan kita paste kita paste lagi disini duplikat oke caranya sama kita kasih efek zoom bentukkan ke kanan disini di blending dengan apa CT keyframe di awal ini kita ubah ke 0 bentukkan kanan keyframe nya seperti ini juga sama kita paste kita duplikat kita duplikat yang atasnya kasih efek zoom lagi ubah ke 2000an bentukkan kanan disini di blending apa CT kasih keyframe di awal bentukkan kanan kemudian di foto akhir ini kita paste aja kemudian di duplikat di kasih keyframe di awal kemudian kita zoom ke 2000an juga sama bentukkan kanan blending dengan apa CT keyframe di awal ubah ke 0 bentukkan kanan oke juga sudah kita ke foto ini di 0805 duplikat kasih mirror copy effect aktifkan mirror kita paste aja disini kemudian di berikutnya kita paste kasih mirror yang berikutnya gak usah kemudian disini juga sama kita paste kasih mirror ingin dipaste aja berikutnya dipaste kasih mirror berikutnya dipaste aja kemudian disini kita paste kasih mirror paste lagi Pastel lagi kasih mirror Pastel lagi Disini kita pastel lagi Kasih mirror Kita pastel lagi Pastel lagi kasih mirror Kita pastel lagi Oke Kemudian disini kita pastel Kasih mirror Kita pastel lagi Pastel lagi kasih mirror Kita pastel lagi ketiga sudah kita tinggal ini ekor videonya dan oke sekian ada tutorial kali ini please like subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah